Buah kurma sangat populer ketika bulan Ramadan tiba. Banyak orang yang makan buah kurma secara langsung, maupun dikombinasi dengan madu sebagai sajian takjil yang lejat. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai manfaat kesehatan mengonsumsi kurma dan madu. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Berikut informasinya. Pohon kurma tumbuh di daerah-daerah tropis di dunia. Rasanya yang manis dan mudah untuk dimakan, membuat buah kurma banyak diincar untuk dijadikan cemilan sehat. Bahkan tidak sedikit orang yang senang mencampurkan buah kurma dengan beberapa tetes madu guna mendapatkan rasa yang lebih lezat. Berikut, manfaat konsumsi kurma dan madu. Yang pertama, menstabilkan kadar gula darah. Jika Anda khawatir akan lonjokkan kadar gula darah, konsumsi buah kurma dan madu bisa menjadi salah satu pilihan. Sebuah penelitian yang dibuat pada Nutrition Journal menyatakan bahwa meskipun kurma mengandung gula alami dalam jumlah yang tinggi, namun kurma memiliki indeks glikemik yang rendah. Maka itu, Anda tidak perlu khawatir gula darah akan meningkat pesat setelah Anda memakannya. Yang kedua, menurunkan kadar triglycerida. Peningkatan triglycerida dapat memicu munculnya berbagai penyakit, diantaranya penyakit jantung dan diabetes. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa konsumsi madu bisa menurunkan kadar triglycerida yang tinggi. Kurma juga disinyalir efektif guna menurunkan kadar triglycerida tubuh. Seperti sebuah studi mengatakan bahwa makan kurma mampu menurunkan kadar triglycerida sebesar 8-15% lebih baik. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan nutrisi. Kurma mengandung beragam vitamin dan mineral yang diperlukan untuk mengoptimalkan kesehatan tubuh. Seperti vitamin B dalam kurma bermanfaat dalam membantu proses pencernaan makanan sekaligus membentukan sel darah baru. Tidak hanya itu, vitamin A dan vitamin K yang terkandung dalam kurma juga dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh. Semua nutrisi baik dari kurma akan lebih optimal lagi bila Anda iringi konsumsinya dengan beberapa tetes madu. Yang keempat, menambah energi. Dalam satu sendok madu sebesar 21 gram mengandung 64 kalori dan 17 gram gula seperti fructosa, glukosa, maltosa, dan sukrosa. Sedangkan, kurma merupakan sumber fructosa alami. Kandungan-kandungan tersebut akan diolah menjadi kalori. Yang bisa diandalkan untuk meningkatkan energi tubuh yang telah terkuras. Dan, kami memiliki rekomendasi produk sari kurma dan madu terbaik. Yakni, sari kurma-kurmaku dan madu hutan DM. Yang sangat berhasil untuk kesehatan tubuh. Dan bisa dikonsumsi untuk pengembatan dan pencegahan beragam penyakit secara alami. Untuk informasi produknya secara lengkap, bisa dicek di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Terima kasih.